selamat menikmati cuma buat keren-kerenan doang akhirnya bukunya jadi bestseller yang menarik adalah saya jadi ketemu yang namanya the purpose of my life saya menjadi direktur umur 29 gajinya enak segala macam keren gitu ya teman-temannya selebriti semua gitu tapi begitu nulis di buku saya terima sebuah email dari anak gak mampu di Medan yang intinya bilang mas Billy saya gak punya uang untuk kuliah dunia di depan saya sudah runtuh tapi minggu lalu minggu lalu saya ke toko buku saya baca buku kuningnya kemudian saya jadi tahu mesti ngapain saya baca email itu nangis karena saya waktu itu nulis buku cuma buat keren-kerenan doang gitu ya ngebayangin kalau ke toko buku ngeliat Billy Boone keren gitu ya sesuatu yang bisa dibanggakan karena zaman itu belum ada penulis buku anak muda itu belum ada so anyway email tersebut saya renungin kemudian saya jadi tahu apa kenapa saya dilahirkan di dunia ini yaitu untuk lebih banyak berbagi nah dari situ akhirnya I decided untuk oke kalau kayak gitu saya reflect kalau saya sebagai seorang profesional apakah saya bisa menghidupi yang namanya purpose dalam hidup saya yaitu untuk lebih banyak berbagi jawabannya gak bisa waktu itu gak bisa dan akhirnya saya bilang yaudah kalau kayak gitu saya resign saya banting setir menjadi seorang entrepreneur long story short saya sekarang ini punya beberapa perusahaan di perusahaan holdingnya saya bareng mas Andi F. Noya tau Andi Noya gak ya mungkin gak gak seterkenal saya kali ya ya dulu dulu keribu sekarang botak gitu ya tapi orang baik banget orang yang saya sangat hormatin banget jadi mas Andi Noya sebagai presiden komisaris saya sebagai direktur di perusahaan yang saya bangun kita udah melahirkan beberapa perusahaan yang semuanya peduli terhadap youth development ya kita punya kita punya vision untuk to create stronger next generations generations of Indonesia semua program yang kita lakukan semuanya untuk anak muda Indonesia oke so next nah ini yang tadi kita udah lakuin ya jadi saya mau sharing sedikit mengenai pandangan saya saya sekarang deket banget sama anak-anak muda seluruh Indonesia gitu ya saya keliling kampus saya ketemu mereka mereka terlibat di semua acara-acaranya yang on top jadi saya tau gitu bahwa ini hobinya tadi teman-teman juga yang tau ya kita mau ngapain tau selfie excited banget gitu ya sampai Bu Rina disamperin untuk selfie di mana-mana gitu ya nah ini selfie teknologi kalau kita banyak yang ngomong millennials itu pengennya instant pengennya apa gak jual daya juangnya tuh rendah dan seterusnya gitu ya karena apa karena memang perkembangan teknologi ya kalau zaman dulu contoh paling gampang di selfie aja zaman dulu kalau kita foto itu harus ngabisin dulu roll filmnya 24 atau 36 ini pada gak tau pasti ya kemudian kita harus cetak fotonya ya ke Fujifilm kita cetak nunggu berapa hari baru keluar now yang disini punya anak punya keponakan umurnya 3-4 tahun begitu habis foto mereka mau ngapain mau ngeliat mau ngecek dia cakep gak di fotonya bener gak so it's very instant ya yang merubah pemikiran anak-anak muda sekarang ini menjadi lebih pengen instant pengen cepet itu adalah apa mereka sudah mendapatkan yang namanya instant gratification itu instant gratification artinya apa pertama semua disini punya instagram ya punya oke begitu ngeposting instagram the next thing yang kalian tunggu apa likes buka halaman likes terus kemudian dilihat likesnya ini terus kemudian kita scroll siapa aja ngeliat ya gak bener gak nah ini secara gak langsung ya dan setelah social media begitu booming dari tahun 2009 awalnya itu kita semua cara berpikirnya cara bertindaknya cara bekerja kita dalam dikerjaan di karir itu semua jadi berubah ya masuk ke dalam kantor ya ditegur sekali sama atasan besokannya udah gak muncul lagi gak pake surat risai ya begitu abis melakukan satu pekerjaan yang menurut dia bagus banget gitu ya terus kemudian dipuji yang matasannya tapi tidak dipromosikan jabatan langsung bilang apa-apa ini perusahaan jadi pengennya berbuat satu kali bagus langsung dipromosikan jabatan gak ada kayak gitu ya nah these are the characteristics of millennials next ya pemandangan kita sehari-hari ya kalau kita ke mall kita ke restoran ya kita kumpul keluarga yang di kiri bawah gadget seringkali mendekatkan yang jauh menjauhkan yang dekat bener gak this is not good this is not good sehingga apa kalau semuanya melakukan kayak begini akhirannya yang terjadi adalah generasi sekarang ini sangat sulit sekali untuk bisa berinteraksi dengan tatap muka ya karena semua yang dilihat adalah screen bukan lagi mata orang i'm experiencing the same thing my kid juga sama seperti itu dan sulit sekali untuk bisa apa ya membuat mereka itu lebih bisa tatap muka dengan orang nah kalau sekarang kita ngomongin di karirnya sebagai agent mau gak mau harus ketemu orang bener gak bener ya tapi tapi kita juga harus ngerti generasi sekarang millennials yang bapak ibu yang teman-teman semua disini akan hadapi ke depan dan akan semakin banyak semakin banyak semakin banyak pesan saya adalah maksud saya dari ngomong ini adalah selain ketemu orang kita juga harus berinovasi you guys have to use technology gak bisa cuman yang oke kalau sekarang mau janjian segala macam kita cuman by telephone janjian di tempat itu jadul banget gitu loh sekarang ini everyone disini kalau menurut saya sudah harus memiliki yang namanya social media at the very latest at the very least itu harus punya social media how you guys engage how you guys bisa semakin kenal dengan your current customer misalnya kalau zaman dulu kalau kita mau keep relationship kita by telephone halo bu apa kabar dan seterusnya cara gitu dijalanin masih terus bisa bisa tapi at the same time gunain technology juga ya di social media follow mereka kemudian komen anaknya lahiran ucapin selamat lahiran dan seterusnya ya so use technology jadi technology jangan cuman buat yang gak penting gak penting kalau saya I have another company yang namanya GDI GDI Lab it's an analytics social media analytics company and that's why saya ngomongin seperti ini karena kita menganalisa generasi berbagai generasi di Indonesia behaviornya seperti apa dan itu udah ketahuan ketahuan banget ya so you guys kalau ke depannya mau apa extraordinary gak jadi mediocre doang gitu ya gak biasa-biasa even below standard then you guys have to innovate using technology next ini jaman dulu ini kalau yang senyum-senyum berarti ngerasain ya wah kalau lulus kuliah pengennya kerja di Sudirman Tamrin pengennya pakai jas pakai dasi right itu dulu next ini sekarang ya sejak tahun 2014 ketika Tokopedia mengumumkan pendanaan terima 1,4 triliun dari Softbank mendadak semua anak muda pengen kerja di startup sebelum tahun 2014 susah banget perusahaan perusahaan saya itu perusahaan usaha mikro kecil gitu ya itu susah banget kalau mau dapetin tim nah untuk startup itu susah banget begitu startup boom sekarang saya dapetin tim yang bagus-bagus itu gampangnya setengah mati dan ketika saya akhir tahun lalu saya bilang yuk kita pindah kantor yuk kantor saya sekarang di Kemang di sebuah rumah gitu very cozy ada taman belakang segala macam saya bilang kita pindah ke gedung yang lebih di sentral gitu di Jakarta Pusat tau gak mereka semua bilang apa enggak lah mas Bilih aja pindah kantornya situ kita semua disini aja gitu mereka lebih seneng bisa nongkrong di belakang di teras bisa ngobrol bisa kerja sampai jam 11 malam we're talking about programmer dan seterusnya ya nah itu itu udah beda so but company bukan cuman berubah yang tadi Burina bilang bukan cuman berubah gara-gara logonya berubah kemudian otomatis spiritnya berubah no kalau kita mau secara brand kalau kita mau berubah itu berubah the whole thing the whole thing holistic oke di drive secara ceremonial ya menjadi kick off pertama adalah logonya berubah ya which is kalau saya juga ya kita lihat ya zaman dulu century 21 dengan gambar rumah rumahnya kotak kemudian jadi akhirnya rumah yang lebih modern dikit gitu ya sekarang malah dibuang rumahnya kemudian punya logo seperti ini yang dari pertama kali saya lihat saya udah tau bahwa oke this is a serious transformation karena alangkah gampangnya sebenarnya sebuah brand seperti century 21 tetap mengkeep unsur rumahnya sebenarnya tapi cara pemikiran brand yang whoever yang yang ngedesain ini itu udah ngeliat lebih we're not focusing produk yang kita mau jual yang kita focusing adalah kedepannya marketnya seperti apa we have to adjust ya jadi yang tadi Ibu Rina bilang bukan cuman it's not about only logo hari ini bukan cuman logo logo one thing di drive dari Amerika saya juga setuju perubahannya 2 tahun kelamaan itu kelamaan dan Ibu Rina nantang teman-teman disini semua bisa berubah dalam waktu 1 tahun kalau saya jadi teman-teman ditantang setahun saya deliver 6 bulan 8 bulan that's what you call extra mile that's what you call challenge yourself orang sukses itu gak nunggu di challenge orang sukses itu challenge dirinya sendiri melebihi dari apa yang dia bisa melebihi dari apa yang tantangan yang diberikan oleh orang lain ya so bukan cuman logo tapi it's all about mindset it's all about character ya tadi contohnya Ibu Rina udah bilang mengenai on time gitu unfortunately dalam dalam logo launching seperti ini yang seharusnya kita semua bisa bisa memulai sesuatu yang baru tapi Ibu Rina menyatakan isi hatinya dulu gitu bahwa kita perubahan gak bisa cuman dengan logo tapi dengan mindset dan karakter yang pas ya salah satunya adalah on time I truly believe ya karena apa karena on time itu apalagi nanti teman-teman tuh kerjaannya tuh ketemuan sama orang gitu loh ya buat saya even di buku yang on top saya tulis on time itu is a matter of respecting yourself dan respecting orang yang kalian mau temuin saya dalam satu hari punya sekitar 3, 4, atau 5 meeting kalau saya sendiri di meeting pertamanya udah gak on time ya berarti I'm not respecting myself ya ngapain kalau gitu saya bikin janji ngapain saya so-soan bikin agenda right that means I'm not respecting myself furthermore yang lebih parahnya kita gak respect orang yang kita mau temuin on time is a matter of on time adalah verbal eh non-verbal respect pertama yang kita bisa show ke orang lain it's very small tapi it's all about karakter okay driving the logo change rebranding itu harus diikutin semuanya ini pelajaran saya S2 brand management branding is not about logo it's about everything else yang bisa men-support sebuah brand itu giving added value innovation dan seterusnya dari tadi kita ngomongin tentang millennials yang cenderung negatif but this is what's positive about millennials millennials ingin menjadi bagian dari sebuah gerakan positif dan bermanfaat untuk banyak orang jadi kalau zaman dulu cari kerja atau berkarir cuma bilang saya pengen kerja di perusahaan gede Sudirman Tamrin now mereka siap untuk kerja di perusahaan yang lebih kecil asalkan mereka punya role yang cukup yang cukup impactful di dalam company tersebut mendeliver atau menjalankan misi dan visinya oke so century 21 bukan perusahaan kecil you guys are big company oke agentnya ribuan nah sekarang dengan logo barunya punya punya apa punya mission statement yang baru tadi gak boleh mediocrity gitu ya dan kemudian delivering extraordinary experiences nah itu itu yang harus bisa ditanemin itu bukan cuman sebuah mission statement yang digantung di kantor teman-teman tiap pagi dilihat gitu kagak you have to itu harus embedded di dalam tubuh dan darah kita masing-masing if you guys wanna be a part of this company ya next itu positifnya pengen jadi perubahan bagian dari perubahan negatifnya mereka banyak yang galau oke kenapa galau next karena terlepas dari I love me ya saya cinta sama diri saya sendiri tapi cintanya cuman dari cinta yang luar gitu loh apa yang saya maksud kenapa banyak anak muda galau kenapa your future clients itu banyak yang galau-galau karena they don't understand themselves mereka sendiri banyak yang gak tau dirinya tuh sukanya apa kelebihannya apa dreamnya apa passionnya apa so it's gonna be a challenge for you guys untuk convincing your future clients karena apa karena mereka sendiri banyak yang galau jangankan milih rumah gitu ya jangankan beli rumah tipe yang apa di lokasi mana mereka sendiri kagak tau apa yang mereka mau so you have to be ready for this oke next saya cuman akan ada beberapa slide lagi ini takeaways-nya gitu ya saya ketika punya karir bisa seperti tadi yang saya ceritakan karena ada beberapa hal ini adalah ringkasan dari buku saya number one you have to know yourself you have to know your passion oke passion tuh apa sih passion adalah sesuatu yang kita cintai titik gak usah dibikin rumit passion itu bukan jurusan kuliah passion saya marketing bukan ya passion saya accounting bukan ya if you like kayak saya bilang mas Billy bisa gak passion saya ngomong bisa passion ngomong bisa jadi apa karirnya bisa jadi agent successful agent oke contoh salah satunya bisa jadi presenter tv bisa jadi penyiar radio bisa jadi di sales bisa jadi di marketing dan seterusnya passion saya ketemu orang mas Billy bisa gak bisa oke so number one you have to know your passion kalau sampai saat ini masih yang saya gak tau mas Billy passionnya apa dan itu PR utama you have to know your passion ya apakah mau sukses harus tau passionnya jawabannya tidak but untuk mencapai sukses itu perjalanannya kan naik turun ya yang membuat kita tetap naik yang membuat kita tidak give up itu ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita cintai kalau kita ngerjain sesuatu yang kita cintai kemudian kita disuruh stop stop pak gak boleh lakuin itu lagi can we stop i don't think so if you really love it then you you still gonna do it regardless mau dipaksa gak boleh lakuin pun when you love doing it you gonna keep doing it dan biasanya kalau mau jadi orang yang gak biasa-biasa aja kalau gak salah sekarang ada 3000 agent nih bu ya ribuan agent di century 21 kalau mau stand out ya itu you have to do extra mile ya biasanya orang yang passionate itu itu akan tanpa disuruh dia udah akan melakukan hal-hal yang extra mile jadi teman-teman yang lain cuma kerja misalnya omong kosong ya 8 jam senang sampai jumat 8 sampai 5 misalnya orang yang passionate itu udah jam 5 dia gak tengok dia tetep lakuin bukan karena ngejar overtime lembur enggak tapi because simply they love it ya so number one you have to know your passion next yang kedua adalah mimpi besar harus tetep ada zaman dulu ketika kita kecil ditanya mau jadi apa bilang mau jadi presiden lah mau jadi wah yang segala macem lah ya makin gede makin gede makin gede gitu dari kecil bilang saya mau jadi CEO mas Billy oke makin gede makin gede enggak deh saya jadi manager aja makin gede lagi oh enggak saya jadi supervisor udah happy ya why pertanyaannya why mimpi gratis ya kalau sekarang disini siapa yang disini yang pengen jadi orang kaya wah saya aminin yang angkat tangan yang gak angkat tangan oh that's a good one tepak tangan tepak tangan tepak tangan yang gak angkat tangan pengen gede kaya banget deh oke paling bisa oke so you have to know you have to know apa yang mau dicapai saya selalu bilang kita gak akan kemana-mana kalau kita gak tau kita mau kemana panggil taksi the first thing yang ditanya apa mau kemana pakai gojek nyalain aplikasi yang pertama kali ditanya apa dari mana dan mau kemana right can you imagine naik ojek atau naik taksi ditanya pak bu mau kemana terus jawabannya gak tau ya mereka akan dengan senang hati bawa kalian arah ke Bandung gitu ya naik tol kemudian kalian bilang oh saya kalau gitu mau ke ini aja deh Ciputra Mall aja deh gitu ya saya pengen di Ciputra Mall terus balik lagi gitu ya jauh-jauh buang waktu buang uang mungkin disini temen-temen senyum gitu ya itu bodoh banget tuh kayak gitu banyak banget kejadian seperti itu orang yang buang-buang waktu karena simply dari awal dia gak tau dia mau kemana kenapa saya umur 26 bisa jadi J.M.O. Cleveland karena dari kecil udah tau cita-cita saya jadi CEO jadi orang nomor 1 dan kerja di perusahaan yang megang brand saya punya kesempatan kerja di banking yang gajinya waktu itu 3 kali lipat ketika saya diterima di Nike saya reject it saya gak mau karena saya gak mau bekerja di bank saya ingin bekerja di brand dan terutama waktu itu di brand yang saya memang udah suka banget jadi kalau dilihat perjalanan saya itu lurus banget karena since I was a kid saya udah diarahkan udah diinspirasi oleh orang tua saya untuk tau saya mau kemana so you have to know where you're going dan harus secara spesifik oke next yang terpenting kalau dua itu udah punya ini yang dari tadi Bu Rina dari awal pesan dan saya juga udah ngomongin yaitu great attitude kita harus punya karakter yang baik ini segala macem ini mencakup segala macem bisa respecting everyone tanpa syukur ras dan agama tanpa social status tanpa ngeliat dia lebih tua atau lebih muda tanpa ngeliat pendidikan dia ganteng atau cantik gak ada itu respect semua orang kita bisa berpikiran terbuka bisa ada perubahan logo baru cara kerja kita berubah harus bisa terima kemudian kita harus bisa dikritik kritik yang membangun karena orang yang mengkritik kita secara membangun yang sifatnya membangun itu because they care about us terus macem-macem banyak lagi you have to tadi salah satunya on time kita harus segala macem deh everything yang attitude baik positive thinking growth mindset growth mindset adalah kita jangan pernah punya fixed mindset jadi ada growth mindset sama fixed mindset fixed mindset itu orang-orang yang gak mau berubah orang-orang yang udah cepat merasa puas growth mindset itu adalah orang-orang yang gak pernah merasa puas pengen inovasi lagi pengen be kreatif lagi so this is great attitude jangan pernah bilang mas Billy ntar saya jadi ntar saya baru mikirin karakter saya kalau saya udah jadi CEO deh gak bisa you will not be CEO kalau dari awalnya gak punya attitude yang baik gak ada satupun orang yang bisa sukses tanpa bantuan orang lain setuju gak oke semakin kita punya karakter yang baik semakin banyak temen kita dan yang namanya temen mereka akan ngebantuin kita ke arah sukses tapi kalau kitanya udah belagu nih jadi agent sebulan bisa jual 10 kemudian belagu coba aja 10 rumah 50 rumah dalam sebulan gitu misalnya terus belagu saya bisa jamin next nextnya tuh gak akan bisa sustain ya and look gitu ketika sukses bisa menjual rumah bisa dapet klien baru potential klien baru network yang bagus gara-gara apa gara-gara attitude dulu oke ini mau jadi agent ini mau kalian temen-temen mau jadi entrepreneur kalian mau kerja this is a must you have to have a great attitude next ini kalau udah pernah baca buku Robert Kiyosaki oke rich dad, poor dad karir cuma dibagi sebagai 4 doang sebenarnya ya ada employee, business owner self-employee, dan investor oke pilih yang mana gak ada yang salah menurut saya oke next teknologi you have to stay relevant ya jangan cuman oh oke century 21 sekarang punya logo baru mission statementnya to define mediocrity dan juga deliver extraordinary experiences udah cuman taunya gitu doang it's not enough pulang dari sini buka website cari newsnya di Amerika tuh kayak gimana sih ketika mereka rebranding cari blok-bloknya agent kalau disana caranya gimana sih jualannya mungkin belum mungkin belum applicable di Indonesia ya seringkali apa yang terjadi di Amerika di luar sana lebih cepat dibandingin yang disini but if you have kalau kita punya wawasan yang luas dan kita udah sebelum perubahan itu harus terjadi kita udah one step ahead dulu kita udah tau ah saya udah tau nih Pak Daniel nih tahun depan nih atau 6 bulan lagi bakal ngomong begini nih dari mana taunya karena temen-temen udah ngeliat dulu century 21 di Amerika ngapain di luar negeri ngapain di Eropa ngapain dan seterusnya ya so use technology untuk bisa bantuin karir temen-temen untuk bisa bantuin kalian jadi temen-temen jadi kaya raya kayak burina kalau saya belum kaya ya saya tutup sekian karena menurut saya disini karena semuanya juga millennials ya yang tadi saya bilang kalau bisa sukses di usia muda kenapa bisa nunggu tua thank you so much